Golok Halilintar Jilid 29 dengan begitu dapatlah ia berbicara sama tinggi dengan mereka, apabila menyebut diri sebagai adiknya Ginco Alongkun. Bukankah Ginco Alongkun seangkatan dengan guru-guru mereka? Beberapa orang baik di antara pihak Desieban maupun Tiang Yanbu, pernah mendengar sepak terjang Ginco Alongkun yang aneh dan luar biasa. Tetapi mereka pun pernah mendengar kabar bahwa pendekar itu akhirnya kena diangiaya dan mati penasaran sekarang tiba-tiba ia muncul dalam percaturan hidup lagi dengan mengirimkan kedua wakilnya, apakah berita kematiannya tidak benar? Chu Hwa menghampiri ayahnya. Berkata berbisik, ayah. Dialah yang datang menemui ku, Simpeng tertegun. Melihat usia Sin Ho, ia jadi bimbang, ia kecewa dan geli, dapatkah ia mempertaruhkan kepercayaannya kepadanya? Apakah yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda tanggung dalam menghadapi masalah yang pelik ini? Siali UHWA yang berdarah panas, lantas saja membentak, Hei siapakah siapa yang memerintahkan kau kesini sakit hati Sin Ho kena tegur Siali UHWA, karena pendekar wanita ini justru salah seorang anggauta rumah perguruannya di dalam hati ia berkata, Meskipun usiamu lebih tua daripada aku, namun kau harus menyebut diriku Paman Guru, bukankah kau muridnya Jia Su Heng? Baik, tunggulah sebentar. Apabila aku sudah memperkenalkan diri, apakah kau masih bersikap kurang ajar terhadapku? Kemudian berkatalah dia dengan tenang, aku bernama Tio Sin Ho. Su Heng ku, Lim Beng Chin yang memberi perintah padaku, agar aku datang kemari sayang, karena terhenti oleh suatu soal di tengah jalan, aku datang agak terlambat. Si Min Heng, maafkan keterlambatanku ini, Siali UHWA baru berumur sekitar 25 tahun. Karena itu belum mengenal siapakah Lim Beng Chin ia pun bertabiat tinggi hati dan bengis sepak terjangnya, maka kembali lagi ia membentak, Lim Beng Chin siapa? Di depan para pendekar janganlah kau bergurau. Enya kau, sebelum aku bertindak. Apakah kau kira aku bisa digertak dengan nama putra raja segala? Tio Sin Ho masih dapat menyabarkan diri terhadap ketajaman lidah Siali UHWA, meskipun hatinya Tian mendongkol, sebaliknya Gio Chu merasa tersinggung kehormatannya, karena Lim Beng Chin adalah ayah kandungnya. Dasar ia bertabiat panas pula, maka tanpa memikirkan akibatnya ia membalas mengejek, kau sendiri memakai nama Li UHWA, bunga apakah sebenarnya kau ini? Huh dan tiap wanita akan terbakar hatinya, begitu mendengar dirinya diejek lain wanita. Begitu pula lah hati Siali UHWA. Maka seketika itu juga, mendidihlah darah pendekar wanita itu seperti iblis ia melompat dan menusukan pedangnya dengan ilmu ciptaan Bok Jin Cheng yang dahsyat dan berbahaya. Sebagai murid Bok Jin Cheng, sudah tentu Sin Ho kenal jurus itu. Daulugunya selalu mengesankan bahwa jurus itu tidak boleh dipergunakan dengan sembelarangan saja, kecuali apabila sangat terpaksa sebab jurus itu mengancam maut. Dan susah sekali dilakan, sekarang, hanya soal selisih kata-kata saja, Siali UHWA sudah menggunakannya, Sin Ho tak tahu bahwa menyinggung perasaan seorang wanita adalah tabu bagi seorang wanita, wanita yang kena dihina, bersedia mati dan bila berontak akan mempertaruhkan segenap jiwanya. Karena itu, betapa Gio Chu dapat mengelapkan jurus yang luar biasa tersebut, meskipun andai kata dengan tiba-tiba kepandainya naik sepuluh kali lipat, masih belum tentu dapat mengelap tanpa menderita luka. Sin Ho jadi tak dapat bersabar lagi. Terus saja ia mengangkat kakinya dengan ilmu warisan Gin Cho Alokun, dan tiba-tiba saja ujung pedang Siali UHWA sudah kena diinjaknya. Semua hadirin heran menyaksikan kejadian itu, dengan jurus apakah dia berhasil menindih serangan Siali UHWA yang berbahaya itu? Simpekeng pun kagum bukan main. Dia sendiri tak sanggup berbuat demikian. Tentu saja yang paling terkejut dan penasaran adalah Siali UHWA sendiri. Dengan jurus itu, entah sudah berapa banyak musuh yang dirobohkannya, selama itu belum pernah ia gagal, meskipun kepandainan musuhnya berada di atasnya. Tapi kali ini kenapa tiba-tiba macet? Kenapa dengan sekali gerak saja Sin Ho dapat menginjak ujung pedangnya? Dengan mengerahkan tenaga, ia mencoba menarik pedangnya. Akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Pada saat itu, tangan kiri Sin Ho justru menyambar mukanya. Tak dapat ia menghindar dengan membuang mukanya saja, karena lengan Sin Ho dapat menjangkaunya dengan leluasa. Maka terpaksalah ia melepaskan pedangnya dengan melompat dengan demikian, dua kali sudah pedangnya kena dirampas lawan. Sin Ho benar-benar mendongkol ia sambar pedang itu, dan dengan kedua tangannya, mematahkan menjadi beberapa bagian. Kemudian dia dilemparkan ke lantai bergelon tangan setelah itu ia menyapu hadirin dengan pandang matu yang berkilat. Kiang Yan Mu dan Nye San Kiong adalah saudara seperguruan Sieli UHWA. Dengan matu kepala sendiri, mereka menyaksikan betapa adik seperguruannya itu kalah dalam sejurus saja. Keruan saja mereka marah, karena pamer rumah perguruannya terbawa runtuh oleh kekalahan itu seketika itu juga Kiang Yan Bu hendak melompat ke gelanggang, akan tetapi Nye San Kiong menjegahnya. Bisiknya, tunggu, sejak tadi dia belum bicara. Biarlah dia menerangkan maksud kedatangannya setelah itu kita bertindak. Benar dugaan Nye San Kiong. Sin Ho lantas membuka mulutnya. Katanya, saudaranya Desiaban dulu adalah seorang yang tercela perbuatannya. Karena itu terpaksa si Menghiong membunuhnya. Hal itu adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan golongan para Nye Hiong lainnya. Peristiwa itu diketahui dengan jelas sekali oleh kakakku seperguruan, Lim Beng Chin. Kecuali itu, sudah ada para saksi lain yang menulis surat kesaksiannya. Surat itulah merupakan surat kesaksian yang asli, bukan surat Paisu seperti yang dituduhkan oleh Tiang Nung Hiong Sin Ho menunda bicara dan menuding Kiang Yan Bu. Di lain pihak, puas dan tergetar hati Simpek yang mendengar perkataan Sin Ho. Sekarang ia percaya, bahwa pemuda itu benar-benar utusan Ngin Cho Along Kun. Kalau bukan utusannya, betapa mungkin mengetahui peristiwa persengkataan itu dengan jelas? Tanpa merasa, ia menekap pergelangan tangan Chu Hwa erat-erat. Dan Kiang Yan Bu tertawa mengejek, dengan suara menggertak, ia berkata, Aku berkata surat itu adalah palsu. Dan sekali aku berkata demikian, akan tetap berlaku sepanjang masa. Maka itulah hasil tipu daya Simpek, yang yang curang untuk mengelabdobi kita semuanya. Apakah keberatannya apabila aku robek-robek berhamburan Sin Ho menatap keponakan muridnya itu, Menyahut dengan bersenyum, ketika kami hendak berangkat kemari, Lim Su Heng telah membaca surat itu di hadapan kami berdua. Tadi, Niong Hiong dan seorang temannya L dan lah ikut membacanya. Kukira mereka berdua masih ingat bunyi surat itu. Nah, biar sekarang puterannya Lim Su Heng ini membacanya di luar kepala. Setelah berkata demikian, Sin Ho membungkuk hormat kepada Nio Cun Su Ye dan temannya, Dengan maksud mengangkat mereka berdua sebagai saksi, Kemudian berkata kepada Desiaban, Dung Hiong, maafkan kami. Terpaksa aku membuka. Rahasia almarhum kakakmu di depan umum, Kakaku adalah seorang pendekar berhati bersih. Rahasia apakah yang hendak kau beberkan di depan kami? Silahkan sahut Desiaban dengan membusungkan dadanya. Tio Sin Ho bersenyum, Ia menoleh kepada Nio Cun Su Ye dan temannya untuk minta izin, Kata mereka berdua hampir berbareng, Silahkan. Barangkali kami masih ingat dengan bunyi surat itu, Sin Ho menyatakan terima kasih, Kemudian berpaling kepada Gio Chu. Kemarin malam, Teringatlah dia betapa gadis itu berkali-kali membaca bunyi surat kesaksian, Mengingat otak Gio Chu tajam luar biasa, Pastilah dia hafal akan bunyi kata-katanya di luar kepala, Tak bersyukur dan mantap setelah melihat wajah Gio Chu yang membalas pandangnya dengan yakin. Kau masih ingat bunyi surat kesaksian itu, Tak kala ayahmu membaca di depan kita, Bukan Gio Chu Manggut, Terus saja mulai ia membaca surat itu di luar kepala dengan lancar, Selagi membaca, Hatinya memuji dirinya sendiri. Coba, Andai kata ia tak usilan membaca berulang kali dan menghafalkannya, Pastilah akan menanggung malu di hadapan hadirin. Diam-diam ia mengerling kepada Sinhou pemuda itu nampak puas sekali. Dan menyaksikan hal itu, Mendagak saja sifat kewanitaannya timbul di luar kehendaknya sendiri. Ia lantas membaca dengan suara merdu, Halus dan jelas seolah-olah sedang menyanyikan lagu cinta. Hebat adalah kesan desiaibannya melihat Nio Chun Suye dan temannya tertegun heran. Akhirnya Manggut kecil membenarkan, Hadirin lantas saling bicara bisik-bisik mengadili sepak terjang dan kelakuan desiaikam. Keruan saja desiaiban jadi malu bukan main, Belum selesai Giyok. Cuma membaca, Lantas saja ia memeki, Berhenti siapakah kau belum sempat Giyok. Cuma menjawab, Akto Tiang Yanmu sudah menyambung, Desiai Heng dan kawan-kawan sekalian, Mereka pasti adalah anak buahnya Simpek Heng. Sekiranya bukan, Pastilah salah seorang sahat undangannya, Siapa tahu, Di antara mereka sudah memperbincangkan kemungkinannya. Jauh sebelumnya, Mereka itu nampaknya sudah bersedia-sedia, Desiai dan tersadar oleh perkataan Tiang Yanmu, Lalu berseru sambil menentang macu kepada Sin Ho berdua. Akaha, Ya, Kau bilang bahwa Lim Beng Chin yang memerintahkan kau datang ke sini. Bagaimana akan kau buktikan, Benar tidaknya terhadap kami tanyanya? Sebenarnya, Apa yang kau kehendaki agar kau percaya Sin Ho mendungko? Desiai Ban menghunus pedang panjangnya dan membalingkan di depan matanya. Katanya menantang, Aku sendiri belum pernah bertemu dengan pendekar yang menamakan diri Gin Cho Alokun. Tetapi menurut kabar, Ia berkepandaian sangat tinggi. Huh, Betapa aku bisa percaya begitu saja sebelum menyaksikannya sendiri? Karena kalian menyatakan diri sebagai adik seperguruan dan puturannya, Kalau begitu kalian pasti sudah mewarisi ilmu kepandainya. Coba, Tangkislah pedangku bila dapat menangkis pedangku, Barulah aku mau percaya, Desiai Ban memandang Enteng Sin Ho, Mengingat usia pemuda itu jauh berada di bawahnya, Juga terhadap Cilok Cu yang menyatakan diri sebagai putra Gin Cho Alokun, Andai kata mereka benar telah mewarisi kepandainya Gin Cho Alokun, Masa latihannya pun terlalu pendek. Mustahil mereka berdua sudah berlatih sejak dalam kandungan. Sebab sesuatu ilmu kepandainya baru mencapai, Kesempurnaan apabila si pewaris sudah memiliki masa latihan paling tidak 30 tahun lamanya. Maka ia yakin akan dapat merobohkan mereka berdua dalam beberapa jurus saja, Dengan demikian, Akan dapat meyakinkan kawan-kawannya bahwa dua helai surat kesaksian itu memang palsu. Pada waktu itu Sin Ho duduk di atas kursi, Begitu mendengar tantangan desiai bania meneguk minumannya beberapa kali. Kemudian memasukkan sepotong daging ayam ke dalam mulutnya. Berkata sambil mengunyah, Untuk melawan pedangmu, Kurasa tidak perlu sampai menggunakan warisan lin suheng, Kau telah dipermainkan dan diperalat seseorang. Namun tidak menyadari juga, Sungguh sayang, Siapa yang memperalat aku, Siapa yang mempermainkan aku teriak desiaban dengan mendongkol, Hei, kau benar-benar tak tahu diri. Kau enyahlah sebelum aku menghajarmu benar-benar, Sin Ho tetap saja bersikap acuh, Dengan meram melek ia mengunyah daging ayamnya, Sambil menelan, Ia menyahut dengan tenang meyakinkan, Sebentar lagi aku akan membuktikan betapa kau kena diperalat oleh matematik musuh sekarang, Biarlah aku membicarakan pertaruhannya, Sebelum aku menggerakkan pedangku, Kau menghendaki pertaruhan apabila kau kalah, Hendaklah kau menyudahi persengkataanmu dengan simpek, Eng, bagaimana? Kalau setuju, Nah berkatalah dengan suara nyaring di hadapan para hadirin, Kata Sin Ho, Itulah pasti teriak desiaban dengan suara penuh, Biarlah mereka semua menyaksikan, Sebaliknya, Bagaimana kalau kau tak dapat melawan pedangku kalau kalah, Segera aku akan berlutut beberapa kali di hadapanmu, Kemudian aku tak mau campur tangan lagi, Masalah ini, Sahut Sin Ho sambil terus mengunyah sisa ayam goreng yang menyumpal sebagian mulutnya, Baik seru desiaban, Nah, Majulah jangan cuma mengumbar mulut yang bukan-bukan, Berkata demikian, Desiaban memutar pedangnya sehingga perdengarkan suara mendesing, Tak usah dikatakan lagi, Bahwa hatinya sengit dan sengaja hendak mempertontonkan himpunan tenaga saktinya, Di dalam hatinya ia berpikir, Kalau aku tidak memberi tanda metu kepadamu, Pastilah kau akan memandang rendah terhadapku, Jangan kau berteriak seperti babi, Kalau ujung pedangku menikam tubuhmu tetapi Sin Ho masih tetap duduk di kursinya, Tetapi tiba-tiba berkelebatan sesosok bayangan, Berkata bayangan itu, Aku ingin menyaksikan, Betapa tingginya ilmu saktinya Gin Cho Along Kun, Dia ternyata seorang laki-laki berusia kira-kira lima puluh tahun, Dengan sebilah pedang, Terus saja ia menikam Sin Ho yang masih duduk di atas kursinya, Dengan gesit Sin Ho melompat ke tengah gelanggang sambil berkata, Sabar, Totiang, Sebenarnya siapakah nama Totiang penyerang itu memang seorang imam atau tojin, Pinto adalah Pian Cong Tojin, Jawab imam itu, Dahulu Gin Cho Along Kun dan Masan Totiang telah saling memperkenalkan Liang Gie Kiam Hoat, Ilmu pedang itu adalah ciptaan Oaye Bok Totiang, Yang mengatakan bahwa di dalam kalangan rimba persilatan tidak ada tandingannya, Tetapi waktu itu Gin Cho Along Kun hanya tertawa, Tidak ia membantah maupun membenarkan untunglah kita saling bertemu di sini, Sehingga untuk angkatan muda dapat terbuka kesempatan untuk mencoba-coba ilmu itu, Dan Pian Cong Tojin menyudahi perkataannya dengan memberikan isyarat kepada Desi Eban yang menjadi adik seperguruannya, Sehingga seketika itu kedua gesit luar biasa Sin Ho mengelakkan serangan mereka, Belum sempat ia menghunus pedangnya, Mereka berdua sudah merangsak, Gio Acu tidak mengenal corak ilmu pedang Liang Gie Kiam Hoat yang memang harus dilakukan oleh dua orang berbareng, Ia memandang pertempuran itu berat sebelah, Maka berserulah dia, Tahan, Sin Koko tadi bersedia bertempur seorang lawan seorang, Kenapa kalian berdua men kepung Pian Cong Tojin melototkan matanya? Membentak? Kalau begitu, kau memasuh nama Ging Cho Along Kun. Kau mengaku sebagai anaknya. Apakah ayahmu tidak pernah berkata kepadamu, Bahwa ilmu pedang kami harus dilakukan oleh dua orang sebenarnya, Apakah kau hanya mengaku sebagai anaknya merah wajah Gio Acu dimaki demikian? Memang, ilmu pedang yang harus dilakukan oleh dua orang, Baru untuk pertama kali itu didengarnya untunglah Sin Ho berpengetahuan luas, Ia pernah membaca buku warisan Ging Cho Along Kun, Maka berkatalah pemuda itu, Totiang dan detai hiap ilmu pedang Liang Gie Kiam Hoat berdasar kepada himpunan tenaga kosong dan berisi Karena itu harus dilakukan oleh dua orang, Tetapi, siapa yang telah mahir himpunan tenaga saktinya, Bisa melakukan dengan seorang diri, Karena itu seruan putranya Ging Cho Along Kun sebenarnya tidak terlalu salah. Dia mengira, Himpunan tenaga sakti kalian berdua sudah sempurna Sehingga masing-masing dapat menggunakan ilmu pedang Liang Gie Kiam Hoat seorang diri saja Yaitulah jawaban Sin Ho yang sama sekali tidak terduga oleh Pian Chong Tsu Jin dan Desie Ban Di dalam hati mereka berkata, Tidak pernah suhu memberi penjelasan ban wajurus ilmu pedang itu sesungguhnya dapat dilakukan oleh seorang saja Apakah pemuda ini sengaja ngoceh pak keruan memang dugaan mereka berdua terhadap Sin Ho setengah benar? Sin Ho memberi alasan, sesungguhnya terdorong semata metu untuk menutupi ketololan Giyok Chu sebaliknya, Melihat Pian Chong Tsu Jin bimbang, gadis itu mendapat hati. Ketenangan dan kepercayaannya kepada diri sendiri timbul kembali. Dengan membusungkan dada, ia berkata, Karena pertempuran harus kalian lakukan dengan berdua, Maka syarat taruhannya harus berlipat pula, Kau ingin bertaruh apa damprat Tian Chong Tsu Jin mendengkol? Aku tak sudi berbicara dengan tampangmu, Giyok Chu membalas dampratnya, Prakarsa persengketaan ini adalah Desie Ban. Maka aku juga ingin berbicara dengan dia, Hai, bagaimana katakanlah sahut Desie Ban singkat? Giyok Chu tertawa menang. Berkata seperti seorang guru kepada muridnya, Bila kalian kalah, kecuali harus menyudahi persengketaan ini, Harus menyerahkan pula gedung melengkap dengan taman dan isinya. Bagaimana? Berani tidak? Panas hati Desie Ban mendengar perkataan Giyok Chu pikirnya di dalam hati, Biarlah ku terima saja permintaannya. Tak mungkin ilmu pedang liang Giyekiam Hoat dapat diakalahkan Desie Umpama mereka tidak mati di ujung pedangku, Setidaknya aku bisa melukai, Oleh pertimbangan itu, Ia lalu menjawab yakin, Baik, aku terima pertaruhan ini. Umpama masih merasa belum puas, Kau boleh maju juga. Dengan begitu kau tidak akan merasa kami kepung. Giyok Chu tak mau kalah. Sahutnya dengan sengit, Aku maju atau tidak? Soal memudah. Yang harus dibicarakan adalah gedung itu sendiri. Benar-benarkah itu gedung milikmu sendiri Atau sebenarnya kau hanya salah seorang penunggunya? Coba sebutkan, Berapa harga gedung itu bukan main mendongkolnya hati Desie Ban kena dihina demikian. Dengan mati merah, Ia berpaling kepada Sinhou, Kemudian membentak, Apakah kau juga sependapat dengan kawanmu itu? Benar-benarkah kau tidak menghargai gedung milikku itu Sinh Pekeng yang sejak tadi membungkam mulut, Lalu ikut bicara, Detai Hiap, Sebenarnya berapa harga gedungmu itu dua bulan yang lalu ku beli dengan harga 300 keping emas, Sahut Desie Ban. Karena Tio Siaw Hiap hendak melawanmu atas namaku, Biarlah aku wakili pula dirinya. Kau mempertaruhkan gedungmu seharga 300 keping emas, Aku pun akan bertaruh pula atas nama Tio Siaw Hiap sebesar 3.000 keping emas, Kata Sinh Pekeng. Bila Tio Siaw Hiap tak sanggup melawan kedua pedangmu, Uang sebanyak 3.000 keping emas, Boleh kau ambil. Sekiranya masih puas, Boleh kau menuntut padaku setelah berkata demikian, Ia berbisik kepada Tio Siaw Hiap dan Tio Siaw Hiap kemudian masuk ke dalam, Kemudian keluar lagi sambil membawa uang emas 3.000 keping, Disusun rapi di atas sebuah nampan. Di dalam hati, Sesungguhnya Sinh Pekeng masih sangci terhadap kemampuan Sinh Ho, Ia hanya tahu, Sinh Ho datang untuk mencoba melindungi dirinya itulah suatu perbuatan yang tak termilai harganya, Ia tak menghendaki pemuda itu mengorbankan jiwa bagi dirinya. Karena itu ia melipatkan nilai harga pertaruan. Maksudnya, Dengan uang sebesar itu, Siai Ban berdua akan bisa mengatasi diri dengan Melukainya saja. Siai Li UHWA yang sejak tadi terbungkam mulutnya karena pedangnya kena dipatahkan oleh Sinh Ho, Tiba-tiba mengambil sisa pedangnya yang buntung. Dilemparkannya pedang buntung itu di atas meja sambil berkata, Aku juga ikut bertaruh, Inilah taruhanku, Siapa kesudian bertaruh dengan pedang buntung? Giyokcu menyindir. Kau tak mengerti maksudku? Aku pun bertaruh satu lawan tiga. Bila pihakku kalah, Tikamlah aku tiga kali, Sebaliknya bila pihakmu kalah, Aku akan menikamu sekali saja dengan pedang buntungku ini. Jelas sudah barang tentu sekalian yang mendengar menjadi heran itulah macam pertaruhan yang belum pernah mereka saksikan. Jago-jago kenamaan yang ikut mendengar pertaruhan itu sampai bergeleng kepala. Hebat benar pendekar wanita Hoa Sanpe itu, Agaknya ia terlalu bersakit hati terhadap putranya Gincho Alokun yang memperolok kecantikannya. Giyokcu benar-benar tajam lidahnya, Dengan tertawa ia menyahut, Wajahmu begitu cantik, Bagaimana sampai hati aku menikamu tiga kali? Biarlah aku menggores mukamu yang cantik itu tiga kali saja bukan main mendongkolnya si Eli UHWA, Tubuhnya sampai gemetar menahan wapan amarahnya. Lisan Giyok yang menjadi suaminya meledak. Hei anak muda, aku nanti akan ikut serta merobek mulutmu tetapi Giyokcu tidak bersakit hati. Ia melawan kata-kata sengit dengan tawa lebar, Sebaliknya Chu HWA tak puas menyaksikan Nyesan Giyok ikut mencampuri macam pertaruhan. Katanya sengit, kau hendak membantu isterimu. Aku pun ikut serta. Aku nanti akan menabas hidungmu dan kedua tanganmu. Dengan begitu, kau tidak akan bisa memeluk isterimu yang cantik lagi. Bagus, aku pun nanti akan memotong buah dadamu kata Nyesan Giyok dengan panas hati. Para hadirin yang lain kemudian ikut pula melakukan pertaruhan, Sehingga Pian Cong Tojin merasa jemu, serunya dengan suara nyaring, Sudahlah. Sekarang, hei anak muda, mari kita mulai. Setelah berkata demikian, ia mendahului menggerakan pedangnya. Desi Eban segera mengikuti. Hebat corak serangan mereka berdua. Pedang mereka menderu-deru di arah yang berlawanan. Tata kerja kaki mereka cepat dan gesit. Mereka menempati arah-arah bidik tertentu, Dan gerakan pedang mereka saling menyusul dan saling berlipat. Empat jadi delapan. Delapan jadi enam belas, enam belas menjadi tiga puluh dua. Dari tiga puluh dua berubah menjadi enam puluh empat. Maka bisa dibayangkan, betapa cepat dan dasyat ilmu pedang liang Giyok yang Hoat. Tio Sin Ho mengandal kepada kegesitannya, Setiap serangan digagalkan dengan berkelit menghindari yang cepat luar biasa. Hal itu membuat hati Pian Cong Tojin dan Desi Eban penasaran. Namun mereka tetap berkelahi dengan mantap, Walaupun setiap tikamannya dapat dihindarkan, Tetapi mereka mendesak terus, Bahkan makin lama makin cepat sehingga membuat hadirin kagum luar biasa. Pemuda itu memang gesit gerakannya, Mungkin benar dia adik seperguruan atau murid Gin Cho Al-Long Kun, Kata Nio Chun Suye kepada tia bubuk yang duduk di sampingnya, Dan tia bubuk memanggut, Jawabnya, karena usianya masih muda, Mungkin sekali ia lambat laun kalah menghadapi ilmu pedang liang Giyok yang Hoat yang Memang hebat. Hektometer, sungguh sayang. Adalah jarang sekali seorang pemuda seusia dia memiliki kegesitan dan kecepatan gerak seperti dia, Pengelihatan tia bubuk hampir mendekati kebenarannya waktu itu disieban menusuk dada Sin Ho, Dan Pian Cong Tojin membarengi mengarah ke kiri, Kemudian menikam lambung kanan Sin Ho dengan tiba-tiba. Keruan saja kedudukan Sin Ho terjepit, Tak dapat lagi ia mengelakkan diri, Semua jalan mundur tercegat, Akan tetapi pemuda itu nampak tiada gugup sama sekali. Di luar dugaan, Ia mengendapkan diri. Kakinya mendupak, Setelah itu ia membenturkan kepalanya ke perut Pian Cong Tojin. Untung, Ia tidak menggunakan tenaganya penuh-penuh, Walaupun demikian, Imam itu terpelanting mundur dan hampir saja roboh terjengkau. Itulah kejadian yang sama sekali tak terduga, Dalam terkejutnya, Desieban membabatkan pedangnya untuk mundur menghindari sampai tiga kali berturut-turut, Tentu saja hal itu membuat hati Desieban penasaran. Makinya, Binatang, Kau hendaklah kemana sebenarnya Sin Ho berkelahi dengan membatasi diri. Kalau mau, Pian Cong Tojin tadi sudah dapat dirobohkan, Tetapi setelah dirinya dimaki sebagai binatang, Timbulah rasa marahnya. Pikirnya di dalam hati, Kalau aku tidak membuat takluk benar-benar, Rasanya sulit meyakinkan mereka. Aku pun masih ingin mencari kesempatan menghajar ketiga muridnya Jie Soe Heng yang keterlaluan itu. Mengulur waktu berarti membuang-buang tenaga tiada gunanya. Biarlah ku rampungi saja, Memikir demikian, Ia melesat menyambar gelas minumannya. Dua-tiga kali ia meneguk. Kemudian melompat kembali ke tengah gelanggang sambil berkata nyaring, Nah, seranglah aku. Kepandayanmu masih terlalu jauh di bawahku. Bukan main marahnya Desieban direndahkan demikian, Terus saja ia menyerang setengah kalap. Pian Cong Tojin cepat-cepat mencegah. Katanya, Sutu E, Jangan sampai kau terjebak tipu musliatnya ia sengaja membuatmu marah peringatan Pian Cong Tojin, Membuat Desieban tersadar. Cepat-cepat ia mengendalikan diri dan mengikuti irama gerak pedang kakaknya seperguruan, Ia merangsak dari kiri, Dan kakak seperguruannya memotong dari kanan, Namun Sien Hou masih dapat juga lolos, Ia melesat keluar gelanggang, Dan berkata kepada Giyok Chu, Giyok Chu, Carikan aku minuman segar. Tuangkan ke dalam cawanku yang kosong itu baik seru Giyok Chu gembira ia tahu, Sien Hou benar-benar hendak memancing amarah lawannya. Maka bukannya ia mengisi cawan, Akan tetapi memperhatikan gerakan pemuda itu yang tiba-tiba saja menyambar kursi di sampingnya. Kau isilah pedang mereka cukup kulawan dengan kursi ini. Kata Sien Hou. Benar-benar Sien Hou melawan pedang mereka dengan kursi setelah melihat Giyok Chu mengisi cawan minumannya, Ia melemparkan kursi ke depan sehingga membuat lawannya mundur. Kemudian melompas sambil menyambar cawan sekali teguk, Habislah isi cawan itu. Lalu, ia menyambar sepotong paha ayam. Dan sambil menggerogoti paha ayam, Ia berkata, Apakah kalian masih saja tidak percaya, Bahwa ilmu pedang liang Giyok Yam Hoat banyak sekali terdapat lubang kelemahannya sudah begitu, Kepandaian kalian berdua masih berada jauh di bawahku, Bagaimana kalian bisa mengharapkan dapat melukai aku? Kau tak percaya? Biarlah aku melayanimu sambil menggerogoti paha ayam ini tentu saja panas hati Desiaban dan Pian Cong Tojin. Sekarang mereka tidak dapat lagi mengendalikan diri, Masing-masing ingin menancapkan pedang mereka ke tubuh pemuda itu. Maka kacau lah ketentuan jurus liang Giyok Yam Hoat yang membutuhkan suatu kerjasama rapi. Sin Ho menghindari tiga tikaman mereka. Kemudian melompat keluar gelanggang dan meneguk cawannya yang sudah diisi kembali oleh Giyok Chu. Setelah itu ia menghadapi mereka kembali sambil mengoceh, Nah, lihatlah betapa tolol kalian berdua. Apakah kalian tidak tersadar juga bahwa aku melawanmu dengan tangan kosong belaka? Tak dapatkah kalian berpikir bagaimana akibatnya bila aku melawanmu dengan pedang pula? Akaha, benar-benar kalian tolol seperti kerbau apa? Katamu Giyok Chu menegas dari luar gelanggang. Kerbau? Hihi mereka benar-benar sepasang kerbau buduk mendengar perkataan Giyok Chu, Dadapian Chong Tojin serasa akan meledak. Dengan menggerung, mereka menyerang Sin Ho berbareng, Tapi Sin Ho dapat mengelap dengan mudah sekali. Kata pemuda itu lagi, Aku adalah utusan dari Gin Cho Along Kun. Tugasku untuk mendamaikan kalian, Ingatlah, bahwa tanah air membutuhkan tenaga kalian, Kenapa kalian bertengkar hanya soal pembalasan dendam perorangan belaka? Ku peringatkan lagi, Bahwa kalian sebenarnya kena diperalat dua orang pengkhianat. Sekarang ini, Mereka baru mencari akal untuk dapat melarikan diri, Eh, jangan bermimpi sebentar aku akan menghajarmu, Berkata demikian, Tiba-tiba ia menimpuk Desyeban dengan tulang kaki ayam. Kaget Desyeban mundur mengelak. Dan pada detik itu pula, Sin Ho menjepit ujung pedang Pian Chong Tojin dengan paha ayamnya. Pemuda ini mengerahkan tenaga dalamnya. Bentaknya, lepaskan. Berbareng dengan bentakannya, Ia menarik, Dan pedang Pian Chong Tojin kena ditariknya sampai meliuk ke lantai. Pian Chong Tojin sendiri terjerunuk ke depan Dan berusaha mati-matian mempertahankan diri dengan kedua kakinya. Oleh rasa kaget, malu dan putus asa karena tak mampu mempertahankan pedangnya, Ia mengambil keputusan terakhir, Ia melepaskan pegangannya, Kemudian ia membiarkan diri terseret daya tarik Sin Ho Sambil melepaskan pukulan geledeknya. Pian Chong Tojin sesungguhnya cerdik juga. Akan tetapi Sin Ho tahu menebak jalan pikirannya. Gesit ia menjejakan kedua kakinya. Dan tubuhnya mi lesat tinggi di udara, Sambil membawa pedang rampasan. Melihat Desi Eban maju hendak membantu kakaknya, Ia menyambitkan tulang paha ayamnya. Kali ini dia mengerahkan tenaga dalamnya tujuh bagian. Dan kena gempuran tenaga dalamnya, Pedang Desi Eban terpental ke samping. Sin Ho tak sudi sia-siakan kesempatan yang baik itu, Dengan berjumpalitan di udara ia menyambar pedang Desi Eban sebelum jatuh di lantai hebatnya lagi, Kaki kanannya masih juga sempat menendang urat pinggang Desi Eban sehingga jago itu mendadak saja mati kutu. Kalian berdua sesungguhnya belum pernah melihat tata kerja ilmu pedang rumah perguruan sendiri yang menjadi kebanggaan leluhur kalian. Nah, sekarang lihatlah. Dengan seorang diri aku dapat melakukan jurus-jurus ilmu pedang Liang Gie Kiam Hoat, Seru Sin Ho setelah turun di lantai. Dan dengan dua pedang rampasannya pemuda itu benar-benar melakukan jurus-jurus Liang Gie Kiam Hoat, Kedua pedangnya berkelebatan dari kiri dan kanan. Arah bidik dan titik tolaknya bertentangan. Bila yang kanan menyerang, yang kiri mempertahankan diri. Begitulah sebaliknya, nampaknya kusut akan tetapi sesungguhnya membahayakan kedudukan lawan itulah jurus-jurus ilmu pedang Liang Gie Kiam Hoat yang asli dan dapat. Dipertontonkan oleh Sin Ho dengan mahir sekali. Tak mengherankan semua hadirin jadi heran dan takjub menyaksikan kepandayan Sin Ho mempertontonkan kemahirannya melakukan jurus-jurus ilmu pedang Liang Gie Kiam Hoat. Itulah suatu kejadian yang tak terbayangkan sebelumnya. Kedua pedang Sin Ho makin lama makin nampak berseliweran, sinarnya berkeredepan kenapan tulan sinar lampu dan angin menderu-deru tiada hentinya. Setelah 64 jurus selesai, terdengarlah seruan pemuda itu dan tiba-tiba saja kedua pedang itu melesat ke atas dan menancap dalam pada tiang atap rumah. Itulah ilmu timpukan pedang Hoa San Pei yang istimewa. Lao Tong sendulu pernah kagum menyaksikan kemahirannya. Maka tidak mengherankan, semua hadirin kagum bukan kepalang setelah ia mengundurkan diri dari gelanggang dan duduk kembali di atas kursinya, hadirin bersorak bergemuruh menyatakan rasa kagum, mereka bertepuk tangan, dan dengan terang-terangan mereka menyatakan pujian. Dan apabila suara bergemuruh itu mulai reda, terdengarlah suara gembira Giyokcu yang diucapkan dengan nyaring, Haha, nah, sekarang bakal ada orang memanggil kakek kepadaku, Kiyang Yanmu terguguh karena memang dialah yang telah ikut bertaruh, dengan mengatakan akan memanggil Giyokcu sebagai kakek kalau Sinhou dapat memenangkan pertandingan tadi. Sementara itu Tia Bubok yang juga kalah bertaruh, kemudian tertawa dan berkata, Sinhkowenio, kau menang. Nah kau bawalah semua emasku, setelah berkata demikian, ia mendorong emasnya ke depan Chuhawea. Senang hati Chuhawea melihat kejujuran dan sifat jantan Tia Bubok ia bangun dari kursinya dan memberi hormat. Sahutnya, Tia Susyok, biarlah aku mewakili Susyok memberi hadiah kepada semua hadirin, apakah Susyok rela apabila jumlah nilai pertaruhan kita, ku bagi rata kepada para hadirin semua emasku adalah milikmu. Kau bakar atau kau buang, adalah hakmu, jawab Tia Bubok. Chuhawea manggut hormat. Kemudian berkata nyaring kepada murid-murid dari ayahnya, Saudara-saudara, di atas meja terdapat setumpuk benda yang bernilai 3.000 keping uang emas. Inilah jumlah nilai 6 batang emas Tia Susyok dan sebuah gelang permataku. Ayah mengundang saudara-saudara sekalian untuk menghadiri pesta pertemuan ini. Sayang sekali, ayah tak sempat melayani saudara-saudara sekalian dengan baik. Karena itu, emas dan gelang permataku ini esok hari akan ku jual. Lalu hasil penjualannya akan ku bagi rata kepada saudara-saudara sekalian siapa saja termasuk anggauta-anggauta pengiring para pendekar kenamaan. Ku perkenankan mengambil bagiannya, keputusan Chuhawea sangat bijaksana. Baik pihak Desieban maupun murid-murid Simpek yang merasa puas. Mereka semua nampak berseri-seri wajahnya hanya Pian Chong Tojin dan Desieban yang jadi murung. Mereka mendongkol, karena dikalahkan, mereka malu, karena tadi sudah terlanjur membuka mulut besar. Simpek yang dapat membaca keadaan hati mereka berdua. Dengan sikap hormat, pendekar tua ini berkata kepada hadirin, Saudara-saudara sekalian, di waktu muda, adatku memang keras dan berangasan. Perangai itulah yang membuat aku kesalahan tangan sampai membunuh kakaknya saudara Desieban. Peristiwa itu betapapun juga membuat hatiku menyesal dan malu, sekarang perkenankan aku menyatakan maaf kepada saudara Desieban. Ia berhenti sebentar menoleh kepada putrinya. Berkata, Cuhawea, kau pun harus berlutut kepada Desusiok. Cuhawea tahu diri, ia mendahului ayahnya berlutut kepada Desieban dan Desieban tak dapat berbuat lain, kecuali menerima dan balas memberi hormat kepada Cuhawea dan ayahnya. Ia tadi sudah berjanji hendak menyudahi persengketaan, mana kala kena dikalahkan. Sebagai seorang kesatia, wajib ia memegang janji. Lagi pula bunyi dua helai surat kesaksian menyatakan pula tentang kesalahan kakaknya. Karena itu tiada lagi alasan yang kuat untuk melanjutkan persengketaan itu pikirnya di dalam hati, masih beruntung, aku tidak sampai terluka. Lagi pula simpek eng sudi menjura padaku di hadapan umum inilah suatu penyelesaian terhormat. Apalagi uang aku hendak tuntut tetapi tepat pada saat itu ia seperti melihat bayangan almarhum kakaknya. Tak terasa kedua matanya berkaca-kaca. Saudara Desieban, kata simpek eng dengan manis. Mengenai pertaruhan itu, biarlah aku yang mewakili dirimu. Besok aku akan mencarikan sebuah gedung untukmu. Atau aku akan membangunkan sebuah gedung baru sebagai pengganti gedungmu untuk kedua utusan Tai Hiyap Ginco Alokun. Sudahlah, cegah Desieban. Aku tidak ingin mengingkari perkataan sendiri. Aku seorang laki-laki yang tahu menghargai mulut. Sim Tai Hiyap, maafkanlah aku. Aku datang ke sini sesungguhnya untuk membalaskan dendam kakakku. Karena merasa diri tak ngkulan melawanmu, aku membawa sahabat-sahabat undanganku. Sekarang permusuhan iniku sudah sampai di sini saja. Besok aku akan pulang ke kampung dan akan menggantungkan pedangku untuk selama-lamanya. Karena itu, biarlah gedungku menjadi milik kedua tuan ini. Ia berhenti sebentar menoleh kepada Shin Ho dan Giyok Chu. Kemudian, menghadap sahabat-sahabatnya. Setelah memberi hormat, ia berkata, Saudara-saudara datang ke sini oleh ajakanku, ternyata aku gagal membalaskan dendam kakakku dan ternyata pula kakakku justru yang bersalah. Maafkan aku dan izinkan aku membalas budi kalian di kemudian hari sekarang. Perkenankan aku menjura terhadap saudara-saudara sekalian sebagai pernyataan terima kasihku, dan Besieban membuktikan perkataannya dengan menjura untuk memberi hormat kepada para hadirin. Kemudian berkata lagi kepada Simpek Eng, kami telah membuat susah tai hiap Simpek Eng. Sekarang perkenankan kami berangkat. Maafkan segala-galanya. Cepat-cepat Simpek Eng membalas hormat. Menyahut dengan suara manis. Sekiranya tidak terjadi peristiwa ini, tak dapat aku bersahabat. Besok pagi aku datang mengunjungi tempat kalian, tak usah, ujar Desieban. Kami berdua akan meninggalkan kota ini. Malam ini juga, mereka berdua memutar tubuhnya selagi hendak melangkahkan kakinya. Tiba-tiba terdengar seruan giyok cuh kepada si Eliuhawa. Hei, bagaimana dengan pertaruhan pedang buntung cuhawa baru saja berlegah hati melihat ayahnya luput dari bahaya maut? Karena itu tidak menghendaki lagi terjadi suatu ketegangan baru, siapa tahu ketegangan itu akan merubah keputusan Desieban. Maka cepat-cepat ia berkata, bagaimana kalau kita menyudahi saja urusan kecil itu tetapi giyok cuh mengotot jawabnya sambil menuding tiang yenu, dia belum memanggil kakek kepadaku. Karena itu persoalan belum boleh dianggap selesai. Coba andai kata jago-jago mereka yang menang, kita masing-masing kebagian. Tikaman pedang buntung sebelum sempat menyebut kakek tiga kali kepadanya, di dalam hati cuhawa membenarkan perkataan giyok cuh. Tetapi ketegangan baru itu, tidak dikehendaki sebaliknya tiang yenu dan si Elyu Hwa mendongkol dan penasaran mendengar perkataan giyok cuh sebab mereka berdualah yang tertusuk kehormatannya. Tiba-tiba saja mereka lompat berbareng ke tengah gelanggang, tetapi tiang yenu tidak menghampiri giyok cuh, sasaran rasa mendongkolnya dialamatkan kepada Sin Hou katanya sambil menuding. Kau menimpu pedang tadi dengan gaya aliran Hoa San Pei. Dari mana kau ciri ilmu itu sebenarnya siapa kau? Hayo, bilang Nye San Kiong yang mendampingi istrinya, ikut pula masuk ke gelanggang, berkata membantu kakak seperguruannya, kau pun tadi menggunakan jirus curus Hok Hong Chiang. Sebenarnya dari mana kau mencuri ilmu kami itu Sin Hou sama sekali tak menduga, bahwa akan terjadi suatu ketegangan baru, dalam hati ia memaki giyok cuh yang membuat gara-gara itu. Namun ia tertawa menghadapi kekasaran mereka sahuknya, mencuri. Mencuri dari mana kau maling kecil maki si eliu hawe akalap. Kau masih menyangkal Sin Hou tertawa sambil menggelengkan kepala. Kemenakan muridnya itu benar-benar galak. Ketika hendak membuka mulutnya, terdengar tiang yenu tertawa mengejek, lalu berkata menegas kepadanya, Kalau tidak mencuri, dari mana kau-kau memperolehnya kembali Sin Hou tertawa sejenak kemudian menjawab dengan tenang. Aku tak perlu mencuri. Karena aku murid Hoa San Pei, mendengar jawaban Sin Hou, rombongan tiang yenu yang terdiri dari murid-murid aliran Hoa San Pei menjadi haran. Mereka saling pandang mencari pertimbangan dan pada saat itu si eliu hawe akalap maju selangkah sambil menuding ia berkata sengit, Hei, maling kecil, apakah kau sebenarnya orang gila? Bukankah kau tadi selalu membawa-bawa nama Gin Chow Along Kun? Kenapa sekarang mengaku sebagai murid Hoa San Pei? Ha, ini namanya yang palsu bertemu dengan yang tulen. Kau tahu, dari mana kami bertiga ini? Buka telingamu baik-baik. Kami bertiga adalah murid rumah perguruan Hoa San Pei. Tahu Sin Hou tidak bersakit hati di damperat demikian, tetap saja ia bersikap sabar dan tenang ujarnya seperti ku nyatakan tadi, bahwa pendekar besar Lim Cheng Gie adalah ayah dari sahabatku ini. Tentang kalian bertiga sebenarnya sudah ku ketahui jauh-jauh sebelumnya. Jadi tegasnya, kita ini adalah sesama aliran dan rumah perguruan. Niai San Keong terhenyak, rupanya ia bisa berpikir agak sabar setelah terdiam sejenak. Ia berkata hati-hati, semua murid kakek guru dan paman guru, ku kenal dengan baik. Sebenarnya kau muridnya siapa guruku adalah Bok Jin Cheng? Jawab Sin Hou. Mendengar jawaban Sin Hou, mereka bertiga kaget sampai berjingkrak. Kata San Keong kepada istrinya, untuk minta keyakinan, Li UHAWA. Dia mengoceh pak keruan, apakah kau pernah mendengar kabar, bahwa kakek guru mempunyai seorang murid lagi si Li UHAWA sejak tadi sudah tak dapat menahan marah. Mendengar pertanyaan suaminya, ia menjawab sengit, kakek guru seperti bermata dewa, mustahil ia mempunyai. Murid penipu Sin Hou tertawa di dalam hati dan berpikir, murid Jie Su Heng ini cepat sekali marah pikirannya cupat pula, umpama pedangnya masih utuh, pastilah dia segera menikamku. Dengan pikiran itu, ia berkata, benar, suhu memang bermata dewa, bahkan Jie Su Heng Pui Tong Kim sebenarnya sudah harus memiliki matu dewa, apa sebab dia menerima murid sembarangan saja? Benar-benar aku tak mengerti, semua hadirin menjadi terkejut mendengar Sin Hou menyebut Jie Su Heng terhadap Tai Hiap Pui Tong Kim, dia dapat menyebut nama pendekar kenamaan itu. Mustahil dia bukan salah seorang anggota rumah perguruan Hoa San Pei, sebaliknya Tiang Yan Bu bertiga justru tertusuk kehormatannya, karena si penipu itu menyebut nama gurunya dengan enak saja, bentak Tiang Yan Bu, sebenarnya dari manakah kau memperoleh ilmu rumah perguruan kami? Ia berkata demikian karena mengira, Sin Hou seorang penipu yang hendak mempermainkan mereka bertiga itulah sebabnya, meskipun agak bisa berpikir tenang, namun tak urung kehilangan kesabarannya juga. Bukankah sudah ku katakan sahut Sin Hou tetap sabar? Guruku bernama Bok Jin Cheng. Dialah yang disebut pendekar sakti tanpa bayangan, Niai San Kiong mengawasi Tiang Yan Bu, kakak seperguruannya itu berdiri tertegun dengan membungkam mulut, Tadi ia menyaksikan sendiri betapa tinggi ilmu kepandayan Sin Hou, tatkala ia memperkenalkan diri sebagai murid Ho Asan Pei, ia setengah percaya mungkin, Sin Hou adalah muridnya Lao Ong Seng, paman guru mereka. Tetapi karena Sin Hou mengaku sebagai murid kakek guru mereka, keraguannya lenyap, pastilah Sin Hou seorang penipu. Kakek gurunya biasa merantau, tak mungkin dalam. Perantauannya menerima seorang murid yang masih begitu muda, bagaimana cara mendidiknya? Jelas tidak masuk akal, maka berkatalah ia mengejek, kalau begitu, kau adalah pamanku, bukankah begitu, paman yang baik jangan menyebut paman kepadaku, kalau kalian bertiga menyebut diri sebagai keponakanku, aku pun sulit menerimanya, sahut Sin Hou tenang. Panas hati Tiang Yan Bu mendengar jawaban itu, berkata mencoba, paman yang baik, tolong berilah kami nasihat, apakah kami bertiga tadi mencemarkan pamer rumah perguruan sehingga paman mencela guruku menerima murid-murid seperti kami bertiga? Hayo, berilah kami nasihat, haha tanda seru Tiang Yan Bu sengaja tertawa, sehingga para hadirin ada yang ikut tertawa. Mendengar suara rombongan desiaiban ikut tertawa, wajah Sin Hou berubah sungguh-sungguh, katanya dengan suara berwibawa, jika Jie Su Heng Pui Tong Kim atau Sam Su Heng San Ho Liang suami dan istri berada di sini, pastilah mereka akan menampar mulut kalian dan Sin Hou menyebut nama Sam Su Heng San Ho Liang, suami istri, karena mendadak ia teringat dengan perkataan Lao Tong Seng ketika sesaat mereka hendak berpisah, Toa Su Heng itu mengatakan bahwa sesungguhnya Bok Jin Cheng masih mempunyai dua murid lagi yakni San Ho Liang dan istrinya, yang entah karena apa tak pernah disebut-sebut oleh gurunya, sementara itu Tiang Yan Bu menjadi sangat gusar, ia menghunus pedangnya sambil berseru, kau bilang apa? Keparat, jangan bicara sembarangan menyaksikan kejadian itu, simpek, yang sibuk tak keruan. Cepat-cepat ia melerai. Katanya kepada Tiang Yan Bu, Tiang Tai Hiap, ku harap kalian jangan marah. Mari kita lanjutkan menikmati hidangan, dengan perkataannya itu, jelas bahwa simpek, yang juga merasa tidak percaya terhadap keterangan Sin Hou, ia melihat usia mereka terpaut jauh, bagaimana mungkin Sin Hou dapat menjadi paman guru Tiang Yan Bu bertiga? Tetapi hati Tiang Yan Bu sudah terlanjur panas. Tak memperdulikan permintaan simpek, eng, ia membentak lagi kepada Sin Hou, bajingan. Meskipun kau berlutut di hadapanku tiga kali, sudah tak terampuni lagi sejak tadi Diok Chu mendongkol ketika mendengar berulang kali Tiang Yan Bu memakai Sin Hou. Menuruti panas hatinya, ia meledak, Hei, cucuku Tiang Yan Bu sebelum kau disembah, harus menyebut diriku kakek dulu si Eli UHWA ikut menjadi sengit, tiba-tiba ia menimpuk Sin Hou dengan pedang buntungnya, sambil berteriak sengit, coba tangkap ingin aku menguji kepandaian murid Ho Asan Pei melibat berkelebatnya pedang buntung, Sin Hou sama sekali tak bergerak dari tempat duduknya ia menunggu sampai ujung pedang hampir menyentuh dirinya, tiba-tiba tangan kirinya ditengadahkan, sedang tangan kanannya diangkat tengkurup, kemudian dengan cepat sekali ia mengadukan kedua tangannya seperti lagi bertepuk. Tok dan pedang buntung itu kena ditangkapnya, itulah salah satu jurus ilmu Sakti Ho Asan Pei yang diberi nama Cengkeraman Burung Raja Wali. Bukankah ini yang dinamakan ilmu Cengkeraman Burung Raja Wali? Cocok atau tidak dengan aslinya ia menegas. Kembali Tiang Yan Bu menjadi haran. Juga Nye Sang Kiong. Di dalam hati mereka berkata, benar, mengapa pemuda itu dapat melakukannya dengan sempurna? Suhu sendiri belum tentu mampu berbuat demikian si Eli UHW. Aheran sampai tertegun, ia merasa diri seperti mati kutu. Tak kalah mengalihkan pandang, ia melihat suaminya mendekati pemuda itu dan berkata dengan nada hati-hati, memang benar, kau telah menggunakan salah satu ajaran dari golongan kita, tapi sekarang, aku ingin mencoba kepandainmu supaya terbuka matamu. Baiklah jawab Sin Ho, bila kau dapat melayani aku sampai lima jurus, kau boleh berkata kepada siapapun juga bahwa aku penipu besar. Setuju mendengar perkataan itu, Tiang Yan Bu bertiga heran berbareng lega hati, pikir Yan Bu di dalam hati, Sin Ho terlalu besar mulut, mustahil ia dapat merobohkan San Kiong dalam lima jurus saja? Dengan pikiran itu ia berkata, Baiklah, aku yang menghitung Tiang Yan Bu dan Siali UHWA mundur keluar gelanggang, dan semua hadirin melepaskan pandangnya ke arah Sin Ho dan San Kiong dengan penuh perhatian. Niel San Kiong sendiri tak berani merendahkan Sin Ho, hatinya penuh kebimbangan. Karena itu ia bersikap hati-hati, Katanya, bila nanti ternyata masih terdapat kekuranganku, haraplah sudi memberi saran dan nasihat, perlahan-lahan Sin Ho menghampirinya. Setelah bersiaga bertempur, ia berkata, Jurusku yang pertama adalah Chiyo Po Tian Keng, kau mengerti, bukan? Nah, sambutlah, Niel San Kiong tercengang mendengar perkataan Sin Ho, ia jadi geli sendiri. Pikirnya, Sin Ho tentu hendak menipu. Dimanakah ada seseorang yang memberitahukan ragam jurusnya sebelum menggempur awan? Kalau bukan bermaksud menipu, tipu serangan yang dimaksud akan membidik sasaran atas, pasti Sin Ho akan menyerang bagian bawah. Baik, kau seranglah sahutnya. Dan San Kiong mempersiapkan kedua tangannya hendak melindungi perutnya, dan Sin Ho segera berseru, Hei, mengapa kau tidak percaya ia menunda serangannya, dan berseru lagi, tangkislah dengan kedua tanganmu. Kau takkan sanggup menyongsong pukulan dengan sebelah tangannya. San Kiong terkejut, sama sekali tak terduga, bahwa Sin Ho benar-benar menyerang dengan jurus Chiyo Po Tian Keng, masih untung, Sin Ho menunda serangannya. Kalau tidak, hidungnya pasti akan mengeluarkan darah, teringat akan tenaga dalam Sin Ho yang dahsyat tadi, gugup ia menyusulkan sebelah tangannya. Dengan begitu benarlah perkataan Sin Ho, bahwa ia harus memapak pukulannya dengan dua belah tangannya. Breast tubuhnya tergetar dan mundur selangkah bergoyang. Bagus seru Sin Ho memuji. Sekarang, seranganku yang kedua terdiri dari tiga jurus sekaligus yang kugabungkan menjadi satu, jurus Iek Pek Sam Kuan, Pau Con In Chiok dan Kim Kong Chi Buie. Bagaimana kau hendak melawannya tanpa berpikir lagi? San Kiong lalu menjawab, aku akan memunahkan dengan tiga jurus pula, jurus Hang Da Chiw, Pek In Kat Si Yee dan Peng Hwe Ahut Liu, dua yang benar. Tapi yang ketiga tidak tepat kata Sin Ho seperti seorang guru mengajar muridnya. Memang, sengaja ia berlaku demikian untuk membuat San Kiong takluk benar-benar. Kau tak percaya? Mari ku jelaskan, titik penjagaan berada di sekitar dada. Tujuannya memunahkan sambil membalas menyerang. Bila lawan akan mengadu tenaga, itulah bagus, kalau tidak, terpaksalah kau membalas menyerang, untuk menyerang balik, kau harus menarik jari tanganmu dahulu yang sudah terlanjur terbuka menjadi suatu cengkeraman. Kemudian memutar pergelangan untuk kau buat tenaga tolak. Dengan demikian kau meninggalkan sebagian garis pertahananmu, karena itu, kau takkan sanggup menahan gempuranku yang mengarah jantung, kalau begitu, aku akan menggunakan jurus Tian Kim Chu Ite, sahut Nyeh San Kiong. Ha, itu benar. Kau sambutlah sambil berkata demikian, Sin Ho melancarkan serangannya. Cepat dan gesit sekali. San Kiong melakukan pemelaan, ia menjaga tangan kanan lawan, akan tetapi tangan kanan Sin Ho hanya terangkat sedikit, sedang tangan kirinya tiba-tiba yang menerjang sasaran seru Sin Ho. Dalam suatu perkelahian, kau tak boleh terlalu kokoh memegang keharusan jurus-jurus ajaran semuanya bisa berubah. Menurut keadaan pastilah gurumu pernah berpesan demikian, diperlakukan sebagai kanak-kanak, lambat laut Nyeh San Kiong mendongkol, diam-diam ia mempersiapkan serangan balasan apabila sudah dapat memunahkan tiga jurus serangan itu. Tapi kegesitan gerak Sin Ho di luar perhitungannya. Gesit luar biasa Sin Ho melejit ke kiri dengan membuka dadanya. Cepat-cepat San Kiong meninju, tapi mendadak pergelangan tangannya kena ditangkap dan ditarik. Buru-buru ia menahan diri dengan kuda-kuda pada kakinya. Ternyata Sin Ho tidak hanya menarik saja, ia melesat ke samping dan tiba-tiba sudah berada di belakang punggung ia menggentpur pantatnya, sebelum San Kiong sempat memutar tubuh. Klok! Dan kedua kaki San Kiong gempur garis pertahanannya, ia terhuyung ke depan, dan baru bisa membalikan tubuh setelah berjuang dengan susah payah. Bagus seru Sin Ho gembira. Sekarang jurusku yang kelima jurus terakhir. Hati-hatilah, aku hendak menyerang dengan jurus Kiyarusi, salah satu bagian dari ilmu Poh Giokun Nyeh San Kiong heran. Bukankah jurus itu tiada faedahnya untuk menghadapi lawan? Karena hanya digunakan untuk permulaan kali sebagai penghormatan kepada lawannya bertanding jurus itu sama sekali tidak masuk hitungan. Sin Ho rupanya dapat membaca hatinya. Katanya, Apakah kau sangka jurus itu hanya untuk upacara saja? Apakah kau kira jurus itu tiada faedahnya untuk menghadapi lawan? Sebenarnya kau harus dapat merabah apa maksud pendiri aliran Hoa San Pai menciptakan jurus itu.